Kita buat pente Halo Tribunan, kembali lagi bersama Mutiara di Liputan UMKM Kali ini Mutiara udah ada di daerah Teluk Bandar Lampung Dan kita akan mengunjungi salah satu kelopor pempe sayur pertama nih Namanya Dapur Mama Ita atau Pempe DMI Penasaran kira-kira warna sayurnya itu dari mana ya? Terus, eh salah 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 Maksudnya warna pempenya itu dari mana gitu kan? Bahannya apa aja? Dan kayak gimana sih cara buatnya? Ya langsung aja ikutin Mutiara Maksudnya 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 mutiara Halo ibu, halo juga, ngebuat adonan pempek, iya adonan pempek sayur, oke, nah ini mutiara mungkin sambil ibu ngadon gitu kan, kita sambil ngobrol, bentar ini ya bu, boleh ibu kenalan dulu nih kepada tribuners di rumah, nama ibu, oh iya, hai tribuners, saya Rita, owner dari pempek dapur Mama Ita, atau lebih dikenal dengan pempek DMI, oke, pempek DMI ini kan katanya pempek pelopor pempek sayur pertama, sayur, iya, nah tadi juga mungkin banyak yang tribuners mungkin udah liat Instagramnya, pempeknya ternyata warna-warni nih, ada yang warna merah atau pink ya, lebih ke pink ini ya, iya, pink, iya, lebih ke pink, iya, 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 iya iya, 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 iya order makanan secara online jadi kita memutuskan usahanya itu kita online tadinya sih enggak pempe aja gitu ya, tapi karena orderan itu banyak yang di pempe akhirnya kita fokusin di pempe oke, difokusin ke pempe nah ini kalau boleh tahu, untuk pempe yang sendiri kan biasanya ada apa namanya, bahan utamanya kan ikan nih kalau kita sendiri biasanya pakai ikan apa sih? pakai ikan ekor kuning kita karena di Bandar Lampung banyak ikan ekor kuning jadi memanfaatkan sumber sumber daya yang ada di teluk terutama ya, daerah teluk ini menghasil ikan dan salah satunya ada ikan ekor kuning yang jadi bahan utama untuk buat pempe, nah ini kan pempenya warna warni warna-warninya itu dari mana sih Bu Ita? ya, warna-warni itu kita campur kita modifikasi ikan tadi dengan sayuran segar Mbak Muti jadi seperti warna orange tadi itu pempe ikan yang dicampur dengan wortel kemudian kalau hijau itu kita campur dengan daun katuk kalau pink itu dengan bayan merah nah, kenapa sih Bu Ita akhirnya kepikiran nih pakai sayur-sayuran untuk warna biasanya kan mungkin orang-orang lebih kayak kebuah-buahan nih warna merah dari buah naga kenapa Bu Ita akhirnya memutuskan oh pakai sayuran aja nih untuk warna kita ini kan masyarakat itu sudah banyak edukasi ya Mbak Muti ya tentang makanan sehat gitu jadi sementara sayuran itu kan kadang-kadang orang tuh nggak semua suka sayur jadi alangkah baiknya jadi alangkah baiknya kita punya camilan cuma jajanan tapi sudah mengandung sayur sekalian jadi kan itu nggak membebanin yang nggak suka itu untuk makan sayur kewah benar juga jadi ini bisa menjadi camilan yang sehat ya iya betul bagi tribuners yang beli pempe di Bu Ita ibu ini kan tadi apa namanya kita udah mungkin lihat proses pembuatannya nah kalau untuk harganya sendiri ini sendiri dibanderol harga berapa sih Bu biasanya kalau pempek sayurnya pempek sayur itu kita banderol harga 3.000 3.000 rupiah per bis murah kan murah sekali dan ini camilan sehat ya nah kalau untuk pembuatannya sendiri sama ya Bu seperti pembuatan pempek pada umumnya iya sama persis dengan pembuatan hanya cuma kita tambahin dengan sayuran segar supaya gizi nilai gizinya juga bertambah oke jadi memang mengutamakan nilai gizi nah kalau untuk pempek Bu Ita sendiri ini tribuners misalkan mau beli bisa ditemukan dimana aja Bu kita sudah banyak di toko oleh-ole oke kemudian di supermarket juga sudah ada kita di gelayar supermarket oke kalau toko oleh-ole itu sebagian besar kita sudah ada ya seperti di Hytom di Aska Jaya oke jadi beberapa tempat pusat oleh-oleh sekeliling yang tidak ada di Banda Lampung ya Bu Ita nah ini kan Bu Ita kurang lebih berarti sudah berjalan 4 tahun ya usahanya iya sekitar itu ya oke nah ini suka dukanya sendiri nih Bu jual empe-empe apa namanya sayur gitu kan karena mungkin ini beda dari yang lain gitu iya ee suka dukanya itu ee omset lah ya kalau usaha itu pasti omset ya kadang naik turun gitu ee tidak semua orang suka sayur Mbak Muti jadi ini sebuah tantangan ya buat kita gimana caranya orang menyukai sayur itu jadi kita mempertahankan rasa dari pempe itu supaya ee si penikmat itu tadi bisa kangen dengan rasa kita gitu loh tantangannya sih disitu ya oke tapi kalau untuk omset perbulan bisa di spill gak nih kepada tribunasnya Mbak Muti waduh gak bisa di spill ini kayaknya ya oke kayaknya mungkin itu aja di obrolan Mbak Muti kita lanjut untuk buat pempe-empe nya iya jadi habis ini prosesnya ini ini kan udah selesai nih kita proses nih kalau ini kan yang wortel nih Mbak Muti wortel ini kan ikan tadi dengan ikan dengan wortel ya jadi warnanya oranye gini ini kita tinggal bentuk lagi tinggal bentuk direbus biasanya rebusnya berapa mana sih? rebusnya sampai dia mengambang aja jadi tergantung besar apinya ya sampai dia mengambang berarti udah mateng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enak 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 nggak tau apa sih eh haha enak enak Nah Tribuners tadi kita udah ngobrol dengan Bu Ita, local owner dari Pempe DMI, pelopor Pempe sayur pertama. Tadi juga kita udah liat nih ya seperti apa proses pembuatan Pempe-nya. Nah kebetulan ini di depan Mutiara udah ada Pempe yang matengnya ini ya Bu ya. Dan ini ada banyak kayaknya, ada warna pink, ada warna orange, sama warna hijau. Nah Tribuners kalau misalkan untuk oleh-oleh tersedia juga yang versi Frozen-nya. Untuk satu kemasannya 30 ribu rupiah ya Bu. Oh ini yang isi 20, jadi 60 ribu rupiah plus udah mendapatkan cukaknya. Nah ini juga ada Pempe yang biasa, originalnya seperti ini dan ini Pempe Crispy-nya. Nah Tribuners ini juga ada menu terbaru ya Ibu dari Pempe DMI yaitu Jaremon. Apa ini Jaremon ini Bu? Jahe, serai, dan remon. Pokoknya Tribuners kalau misalkan pengen cobain Pempe sayuran, Pempe DMI, langsung aja beli di toko oleh-oleh terdekat yang ada di kota Bandar Lampung, tadi sudah disebutkan oleh Buita. Nah mungkin itu aja perjumpaan kita dalam tayangan Liputan UMKM kali ini bersama dengan Mutiara. Nampikan tayangan terupdate lainnya hanya di Youtube Tribuners Lampung News Video. Kita lanjut makan dulu ya. Sub indo by broth3rmax